Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Perkenalkan nama saya Sisyah Rambda Pada Fakultas Psikologi Universitas Islam Biau Dengan NPM 2181-10240 Baiklah Kali ini saya akan memaparkan Sedikit materi dan tugas Mengantar psikologi Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fikri M.S. Tanpa banyak basa-basi lagi Saya akan memberikan materi Tentang psikologi kepribadian Sebelumnya Disini pasti belum ada Yang tahu tentang kepribadian Maupun psikologinya Ya bukan Baiklah Psikologi kepribadian Merupakan Sebuah Disiplin ilmu Yang mempelajari Sifat Sikap Dan Tingkah lampu Tak lepas dari itu saja Apa sih Pengertian kepribadian Kepribadian Adalah salah satu ciri khas istimewa Yang dimiliki Setiap bansia FYI nih ya Ternyata Psikologi kepribadian itu Dimulai Pada abad ke-18 Masihilo teman-teman Nah teman-teman Ternyata Ada nih beberapa ahli Yang menjelaskan Tentang psikologi kepribadian itu sendiri Yang pertama Ada Mandy and Bird Mandy and Bird Mengatakan Psikologi kepribadian Adalah seperangkat Kecenderungan Yang stabil Dimana menentukan Perbedaan Tika laku Dan yang kedua Ada Murray Murray mengatakan Bahwa psikologi kepribadian Ialah lembaga Yang mengatur tubuh Sejak lahir Hingga meninggal Dan yang ketiga Ada Alport Ia memaparkan Psikologi kepribadian Adalah organisasi Yang dinamis Dalam sistem Psikofisis Sedangkan yang keempat Ada Fares Adalah suatu pola Yang khas Katanya Dari perasaan Pikiran Dan tingkah lakulah Yang membedakan individu Yang kelima Ada Pervin Dan ia memaparkan Keseluruhan karakteristik individu Bersifat umum Yang terakhir nih teman-teman Ada Stern Yang memaparkan juga Psikologi kepribadian Adalah kehidupan dari individu Secara keseluruhan Oke selanjutnya Pada bagian ini Kita harus mengetahui dulu nih Apa saja sih Teori-teori kepribadian Seperti yang saya sudah Perlihatkan pada slide ini Ada empat teori nih Yang harus kita pahami Yaitu yang pertama Ada teori humanistik Teori ini dikemukakan Oleh Abraham Moslow Yang menjelaskan Tentang individu Memiliki kebebasan Dalam memilih tindakan Yang kedua Ada behavioristik Yang ditemukan oleh Beberapa ilmuwan Seperti J.B. Morrison Ivan Pavlov Dan B.F. Skinner Yang ketiga Ada psikodinamika Yang ditemukan oleh Sigmund Freud Dan serta nih Yang terakhir Yaitu Belajar sosial Yang ditemukan oleh Dolan Miller Wotter Dan Manmura Di slide berikutnya Ada ruang lingkup Kepribadian Hmm Apa saja sih contohnya Yuk Kita simak terlebih dahulu Nah Ruang lingkup pertama ini Adalah Karakteristik manusia Maksudnya apaan sih Maksudnya adalah Psikologi ini mengungkapkan karakter manusia Dengan mencari tahu terlebih dahulu Serta mencatat nih hubungan antar karakter dengan orang lain Yang kedua Yang kedua ada penentu kepribadian Dengan manusia dengan manusia lainnya Saya akan sedikit mengungkapkan Saya akan sedikit mengungkapkan tentang empat kepribadian itu sendiri ya Nah disini ada hal positif dan hal negatif Yang saya akan jelaskan secara detail Yang pertama itu ada koleris Hal positif yang ia miliki adalah berkemauan keras Independen Memiliki visi Praktis Produktif Tegas Dan pemimpin Siapa nih yang seperti koleris Selanjutnya ada sisi negatif juga Yaitu dingin Cepat puas diri Ceroboh Dominan sulit mengampuni Sarkatis Dan pemarah Serta kejam Waduh Serem juga ya Si koleris ini Dan yang kedua Ada sanguinis Hal positifnya yaitu Hangat Bersahabat Berbelas kasihan Responsif Antusias Ramah Dan banyak bicara Nih buat sanguinis Juga ada hal negatif nih Yaitu Tidak disiplin Emosi labil Tidak produktif Egosentris Serta membesar-besarkan masalah Baiklah teman-teman Pada kepribadian yang ketiga ini Yaitu Melankolis Sisi positif dari si melankolis ini Yaitu Perfeksionis Berbakat analitis Tekun Disiplin Serta rela berkorban Sedangkan Sisi negatifnya Yaitu Ia adalah orang yang Pemurung Pembalas dendam Berpikir Negatif Kurang bermasyarakat Rasa Dan teoritis Sedangkan yang keempat Ada Plegmatis Mereka yang Plegmatis ini Cenderung Tenang Kalem Objektif Diplomatis Efisien Teratur Cuek Tidak peduli Praktis Dan humoris Sisi negatif dari si Plegmatis ini Adalah Orang yang Kikir Egois Tidak punya motivasi Tidak tegas Cari aman sendiri aja Dia juga Penakut Serta cepat Khawatir Mungkin itu saja Dari empat Kepribadian Yang dapat saya Paparkan Sebelum kita Masuk pada Slide selanjutnya Nah Sementara dengan Kita mengetahui Kepribadian Seseorang Kita bisa Bantu memahami Lawan bicara Pada interaksi Sosial Dengan orang-orang Sekitar Menurut Irmosikologi Terdapat Empat Kepribadian Yang dimiliki Manusia Yang pertama Ada koleris Semangat Dan optimis Adalah Kepribadian Yang dimilikinya Kadang Ada nih Yang keras kepala Dan mudah marah Aduh Siapa ya Kira-kira Yang kedua Ada melankolis Ia cenderung Mudah menyerah Khawatir Namun Kelebihannya Ia juga kreatif Dan yang ketiga Ada plematis Ia suka sekali Cinta damai Tidak suka kekerasan Dan juga Sangat humoris Terakhir nih Teman-teman Ada Sang Winis Siapa nih Yang suka Mendahulukan Perasaannya Daripada Pemikirannya Tapi Ia juga Orang yang Sangat bersemangat Dan hangat Loh Waduh Ini Apa lagi Sih Iya Ini tuh Sebenarnya Objek dari Kajian psikologi Yang terbagi Dalam berbagai Bagian Yang pertama Ada kajian Karakter Yang dilakukan Pertama kali Adalah Mengkaji Karakternya Dulu Dan yang kedua Ada kajian Watak Lalu Wataknya Ini juga Bisa Dilihat Loh Pada diri Seseorang Ada juga Kajian Trade Yaitu Respon Yang cenderung Sama Dalam Menghadapi Stimulan Dan yang keempat Dan yang keempat Ada kajian Temperament Serta yang paling terakhir Adalah Kajian Kebiasaan Atau Habit Oke Baiklah Teman-teman Disini Saya akan Memberikan Penjelasan Sedikit Saja Materi Tentang Gangguan Kepribadian Nah Pada Slide ini Ada 10 Jenis Gangguan Kepribadian Yang Mungkin Teman-teman Sendiri Pernah Menjumpai Orang-orang Di sekitar Teman-teman Yang Mengalami Gangguan Ini Tapi Tidak Tau Apa Sebenarnya Penyakit Dari Gangguan Ini Atau Mungkin Teman-teman Sendiri Juga Mengalaminya Tapi Tidak Tau Ini Jenis Apa Langsung Saja Yang Pertama Disini Ada Paranoid Paranoid Ini Adalah Orang Yang Selalu Curiga Dan Tidak Percaya Pada Orang Lain Bahkan Teman Keluarga Dan Pasangannya Sendiri Yang Kedua Ada Skizoid Ia Adalah Orang Yang Suka Menyendiri Dan Tidak Ingin Berhubungan Sosial Serta Seksual Tidak Peduli Pada Orang Lain Dan Tidak Memiliki Respon Emosional Yang Ketiga Ada Skizotipal Oleh Yang Gangguan Kepribadian Jenis Ini Takut Pada Interaksi Sosial Dan Menganggap Orang Lain Itu Berbahaya Waduh Bahaya Yang Yang Ke Empat Ini Antisosial Antisosial Sering Mengabaikan Peraturan Dan Kewajiban Sosial Mudah Tersinggung Agresif Bertindak Impulsif Dan Tidak Memiliki Rasa Bersalah Yang Kelima Ada Ambang Atau Borderline Emosi Tidak Stabil Mudah Marah Impulsif Mengalami Perasaan Hampah Suka Menyakiti Diri Sendiri Dan Beriskot Tinggi Bunuh Diri Mungkin Dari Kita Pernah Menjumpai Orang-orang Seperti Ini Di Sekitar Kita Dan Yang Keenam Ada Histrionik Tidak Memiliki Rasa Harga Diri Sering Menarik Perhatian Dan Mendramatisasi Atau Memainkan Peran Agar Didengar Dan Dilihat Yang Ketujuh Ada Narcistik Waduh Memiliki Perasaan Ekstrim Mereka Mengenai Kepentingan Diri Sendiri Tidak Memiliki Empati Serta Siap Berbohong Dan Mengekploitasi Orang Lain Demi Mencapai Tujuannya Yang Kedelapan Ada Dependent Kurang Percaya Diri Dan Butuh Banyak Bantuan Dalam Membuat Keputusan Sehari Hari Dan Menyalahkan Keputusan Hidup Yang Penting Kepada Orang Lain Yang Kesembilan Ada Menghindar Atau Avoidant Mereka Percaya Bahwa Dirinya Tidak Kompeten Tidak Menarik Insecure Inferior Dan Terus Menerus Takut Dipermalukan Dikritik Atau Ditolak Ini Sepertinya Kita Sendiri Pun Pernah Mengalami Rasa Avoidant Yang Kesepuluh Terakhir Yaitu Anan Kastik Seliti Berlebihan Pada Rincian Aturan Daftar Urutan Organisasi Atau Jadwal Termasuk Kategori Perfectionist Extreme Nah Teman 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 Mungkin Dari Kalian Ada Salah Satunya Yang Mempunyai Gangguan Kepribadian Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Tentang Jenis-jenis Gangguan Kepribadian Mungkin Ini Aja Yang Bisa Aku Bagikan Ke Teman Teman Semua Dan Buat Teman Teman Semua Jangan Lupa Buat Tekan Like Terus Tekan Subscribe Juga Channel Ini Biar Makin Semangat Terus Juga Share Ke Semua Teman Teman Kalian Atau Tetangga Keluarga Terima Kasih Buat Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh